Sahabat, masih berlomba ngeluh sama circlemu? Hati-hati. Itu bisa mengundang berbagai macam penderitaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Nah, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan keluhan, tapi tidak banyak orang yang sadar bahwa mereka itu sedang berkompetisi ngeluh. Maksudnya gimana? Gini, pernah tidak ketika Anda bersama circle Anda, teman-teman Anda, sahabat Anda, atau mungkin orang lain deh, teman Anda lah, itu dalam satu tongkrongan itu bilang begini, Aduh, saya kok hidupnya begini ya, ya omset nggak naik-naik lagi, ya penghasilan cuma sekian. Nah, kemudian teman yang lain, apa namanya, nimpali. Ah, kamu masih enak dapet omset. Lah saya nggak dapet omset sama sekali bulan ini. Terus, teman yang lain lagi nimpali. Ah, kamu mah enak, masih punya usaha atau bisnis. Lah saya, nggak aku, masih punya utang. Gaji pas-pasan, minus lagi, besar pasak daripada tiang, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Anda mengalami hal itu juga, artinya di situ Anda kan sedang, apa ya, mengunggulkan keluhan Anda. Seolah-olah Anda itu yang paling sengsara itulah yang menang. Ya kan? Nah, kalau misalnya Anda masih dalam lingkungan circle keluhan tersebut, dan berlomba-lomba untuk yang paling menderita itu yang menang, maka, entah disadari atau tidak, Anda akan mengundang berbagai macam hal-hal yang membuat Anda menderita, sehingga Anda menang dalam obrolan-obrolan teman-teman Anda itu. Sehingga ketika Anda ngobrol sama teman-teman Anda yang suka ngeluh itu, Anda unggul. Masa Anda mau begitu terus hidupnya? Nah, jadi ini yang tidak banyak orang sadari, tapi banyak dilakukan. Jangan-jangan Anda saat ini masih melakukan itu. Kalau misalnya Anda masih melakukan hal demikian, berhenti, itu tidak memberdayakan, dan itu justru akan mengundang berbagai macam kesialan-kesialan lainnya. Nah, solusinya gimana? Nah, Anda perlu yang namanya ganti circle atau pertemanan atau komunitas Anda. Orang-orang, para motivator atau para trainer di luar sana pun mengatakan, bahwa penghasilan Anda itu dipengaruhi oleh minimal lima teman terdekat Anda. Kalau lima teman terdekat Anda, Anda kumpulkan nominal penghasilan mereka, rata-rata berapa? Nah, itulah jumlah nominal penghasilan Anda. Kalau misalnya Anda masih dalam circle pertemanan orang-orang yang tidak Anda inginkan, maka Anda perlu yang namanya ganti circle Anda, komunitas Anda. Kalau Anda masih suka berlomba dalam kompetisi keluhan, dijamin hidup Anda tidak akan berubah, sahabat. Maka berhati-hatilah ketika Anda berbincang-bincang sama teman-teman Anda, dan isinya itu adalah mengunggulkan keluhan, mengedepankan penderitaan, atau membanggakan kesengsaraan diri sendiri. Kalau itu masih dilakukan dan seringkali terjadi dan terus dilakukan, maka hidup Anda tidak akan berubah. Waspadalah. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan dimudahkan. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.